Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abinomaiwa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba Mengupdate informasi terbaru untuk P1, P2, P3 Yang tidak lolos ASN atau tidak mendapatkan penempatan Di sini ada sedikit kabar gembira ya Dari BKN untuk P1, P2, P3, P4 tanpa penempatan Itu diharapkan bersiap mulai tanggal 8 Maret Sampai tanggal 19 Maret tahun 2023 Di antara tanggal 8 Maret sampai tanggal 19 Maret Bapak Ibu bisa melakukan ini apabila memenuhi persyaratan Jadi siap-siap sampai tanggal 19 Maret 2022 Kemungkinan bisa berubah ke lulusan berubah Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar P3K Guru Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja To the point ke informasinya Jadi disini bagi rekan-rekan guru sekalian Ada informasi terbaru Terutama bagi pelamar prioritas 1, 2, dan 3, serta 4 Yang tidak lolos seleksi pada P3K tahun 2022 Yang mana Kemendik Butristek Dalam hal ini Pan Selna sudah memberikan Tata cara untuk melakukan protes Dalam hal ini melakukan sanggah Apabila pelamar P1, P2, P3, P4 Tidak menerima bahwasannya Tidak lolos menjadi seleksi P3K Guru 2022 Dengan asumsi ada kesalahan Nah oleh karena itu disini ada cara Untuk mengajukan sanggah yang memungkinkan terjadi perubahan Dari yang tidak lolos Berubah menjadi lulus ASN Caranya Bapak Ibu adalah Silakan Bapak Ibu kunjungi Kunjungi laman SSCASNBKN.co.id Kemudian Bapak Ibu login menggunakan nick Dan login menggunakan password SSCASNnya Kemudian Bapak Ibu pilih menu sanggah Setelah itu paparkan sanggahan yang ingin disampaikan Nah ini tentunya kesempatan ya Bagi rekan-rekan guru Untuk mengajukan sanggah Terutama bagi P1, P2, P3 Dan pelamar umum Yang tidak lolos seleksi P3K Guru Tahun 2022 Nah terkait dengan hal ini Bapak Ibu ya Disini sudah ada surat edaran resmi dari BKN Disini ada surat edaran dari BKN Bapak Ibu ya Surat edaran ini bernomor 285 BKS 0401 SDK 2023 Tertanggal di Jakarta 8 Maret tahun 2023 Nah sifatnya penting Bapak Ibu ya Hal ini terkait penyesuaian jadwal seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022 Nah disini dikatakan yang terhamat pejabat pembina kepegawaian daerah di tempat Berkenaan dengan surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kubu dan Riset Teknologi Tertanggal 8 Maret 2023 Terkait perihal penyesuaian jadwal hasil seleksi Bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 Sebagaimana terlampir dengan adanya surat ini Maka surat PLT Kepala BKN bernomor 36095B Tanggal 31 Oktober dinyatakan dilakukan penyesuaian Bapak Ibu P1, P2, P3, P4 yang lulus dan yang tidak lulus Untuk yang lulus siap-siap mengikuti pemberkasan Kemudian yang tidak lulus siap-siap untuk melakukan sanggah jika Bapak Ibu memenuhi persyaratan Nah disini untuk rekan-rekan guru sekalian Bapak Ibu bisa lihat secara mendetail Bahwa inilah penyesuaian jadwal seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022 Nah bagi P1, P2, P3 yang tidak lulus seleksi kemarin Bapak Ibu bisa melakukan proses sanggah Itu mulai tanggal 10 sampai tanggal 12 Maret tahun 2023 Jadi setelah pengumuman Bapak Ibu mulai tanggal 10 sampai tanggal 12 Maret 2023 lusa Itu sudah bisa melakukan sanggah Apabila Bapak Ibu merasa bahwasannya Harusnya Bapak Ibu itu bisa lolos menjadi ASN P3K Perlu Bapak Ibu ketahui Masa sanggah ini menjadi salah satu masa terakhir Bagi pelamar P1, P2, P3 untuk formasi 2022 Untuk mengubah posisi dari tidak lulus menjadi lulus Segala kemungkinan masih bisa berubah Bapak Ibu ya Sudah banyak kejadian yang tadinya tidak lulus setelah sanggah itu bisa lulus Intinya pada saat melakukan sanggah harus betul-betul sesuai dengan alasan yang tepat Dan memang ada kesalahan dari tim panselnas Ataupun proses penyelesaian atau proses pengumuman Yang menyebabkan Bapak Ibu merasa dirugikan Nah jadi untuk masa sanggahnya ini itu tertanggal 2 hari ya Tertanggal 2 hari setelah pengumuman hasil seleksi Untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum Yaitu mulai tanggal 10 sampai tanggal 12 Maret 2023 Kemudian nantinya setelah itu akan ada jawab sanggah Bapak Ibu ya Jawab sanggah ini lumayan lama Sekitar satu minggu ya Itu dimulai satu hari setelah masa sanggah terakhir Itu 13 Maret Itu sampai 19 Maret 2023 Jadi kesempatan Bapak Ibu itu sampai tanggal 19 Maret 2023 Bagi P1, P2, P3 yang tidak mendapatkan penempatan Jadi nantinya setelah mas jawab sanggah itu Maka akan ada pengumuman kelulusan pasca sanggah Dan yang dinyatakan lolos Itu sudah bisa melakukan pengisian DRH Atau daftar riwayat hidup NIP P3K Pada bulan April Bapak Ibu ya Tepatnya di tanggal 11 sampai tanggal 30 April 2023 Kemudian untuk usul penetapan NIP P3K 24 April sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 Nah khusus P1 sampai P4 yang tidak lolos P3K Kesempatan terbaiknya untuk melakukan sanggah Mulai tanggal 10 sampai tanggal 19 Maret Itu adalah penentuan apakah sanggah Bapak Ibu diterima atau tidak Seperti itu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian disini Bapak Ibu untuk P1, P2, P3, P4 Yang tidak mendapatkan penempatan Itu bisa melakukan sanggah Kalau merasa dirugikan pada saat pengumuman kemarin Contoh misalkan ada pelamar Yang nilai teknisnya hanya 200 padahal dia adalah guru kelas Kita ketahui untuk mapel guru kelas passing grade nya itu 270 yang sudah diturunkan dan yang standarnya itu adalah 320 Kemudian ada pelamar yang cuma 200 PG nya Bapak Ibu untuk teknis Seharusnya ini harus 270 minimal Ini bisa disanggah Bapak Ibu ya Pesaing terdekat bisa melakukan sanggahan Nah dengan adanya bukti-bukti seperti ini Harus menyertakan bukti Bapak Ibu ya Kalau bisa di screenshot karena siapa tahu meminta bukti Seperti ini harus ada buktinya Disini kan teknisnya ini 200 Harusnya kalau guru SD itu minimalnya 270 yang sudah penurunan passing grade Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Nah kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan guru sekalian Terkait dengan hal ini Ada juga yang bertanya kenapa ada P3 yang mengisi formasi Sedangkan masih ada P1 dan P2 yang belum dapat formasi Nah ada beberapa hal yang bisa menyebabkan Bisa jadi P1 dan P2 ini tidak melakukan resum Bapak Ibu ya Bisa saja tidak melakukan resum Sehingga posisinya itu menjadi TP atau tidak mendapatkan penempatan Kemungkinan kedua yang bisa terjadi adalah Ada kesalahan teknis pada saat pengumuman Nah kesalahan teknis pada saat pengumuman itulah yang bisa disanggah oleh P3 ini Oleh P1 dan P2 ini Bapak Ibu ya Jadi bisa melakukan sanggah Coba-coba saja melakukan sanggah Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Terkait bagi P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan Ada kabar baik dari Prop Nunuk Suryani Sinyal penuntasan di tahun 2023 Di sini kita lihat bahwasannya menurut Ibu Nunuk Guru dan Nakes akan menjadi prioritas pada tahun 2023 Dan menurut beliau tahun 2023 adalah merupakan Batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Semoga semua lancar dan para guru honorer itu bisa mendapatkan penempatan Kenapa dikatakan bahwa tahun 2023 adalah merupakan batas terakhir Karena tahun 2023 itu menjadi batas terakhir untuk P1, P2, P3 Karena nantinya di tahun 2024 akan ada regulasi baru terkait penerimaan P3K Lebih mengutamakan guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik Dan guru fresh graduate dan guru-guru yang sudah mengikuti PPG Perajabatan dan PPG dalam jabatan Sehingga di P3K 2023 Pelamar P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 Akan kembali menjadi prioritas Di sini buktinya ya ini postingan Prop Nunuk ya Guru dan Nakes menjadi prioritas Tahun 2023 adalah menjadi batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Semoga semua lancar dan para guru honorer mendapatkan penempatan Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb